Halo Chance Maker, saat ini kita di Grow Talks, yuk tumbuh bareng bersama Grow2Give Indonesia, Grow bigger, to life better. Halo, selamat pagi para pendengar Grow Talks dari Grow2Give Indonesia. Hari ini, bersama aku, Rosy, akan mengulik tentang sebuah topik yang sangat menarik, terutama buat para anak muda nih, yang katanya sih kaum berbahan. Nah, marah suber kali ini akan berbicara tentang bagaimana sih menjadi seseorang yang produktif dalam kehidupan sehari-harinya. Yuk, aku kenalkan, dan aku sapa yang ada di ujung sana, Adam? Kak Mario Devan. Halo, Kak Mario. Halo, Halo, Kak Rosy. Halo semua pendengar. Ini pendengar ya? Ya, jadi Kak Mario Devan ini adalah seorang digital strategis di sebuah agensi. Kemudian beliau juga seorang content creator, bisa dilihat nanti di Instagramnya, at Mario Devan. Dan juga beliau ini adalah seorang self-help enthusiast. Jadi beliau punya namanya video.in.id dan juga female trainer Indonesia. Betul begitu ya, Kak Mario ya? Betul sekali. Terlihat sibuk ya. Beliau-beliau, Kak Mario, apa kabar nih hari ini? Baik, baik Kak Rosy. Oke, jadi hari ini Kak Mario, kita akan berbicara tentang menjadi pribadi yang produktif. Oke. Jadi produktif itu kan artinya adalah mampu memanfaatkan segala potensi yang kita punya nih. Kemudian mampu untuk memiliki prioritas dalam hidup. Selain itu juga mampu untuk membuat rencana agar tujuan dan proses yang kita rencanakan itu makin jelas kayak gitu. Iya. Sebelumnya nih aku ada pertanyaan. Kesibukannya sebenarnya ngapain aja sih? Oke. Jadi kalau dibilang kesibukan sih, saya lumayan banyak ya. Jadi satu, tadi sudah dijelasin juga. Pekerjaan utama yaitu sebagai strategis. Sebagai strategis di transmedia sosial. Nah, media sosial itu satu grup dengan transmedia, kita City Corp, yang agensi periklanan, jadi perusahaan periklanan yang bertugas untuk membuat brand-brand itu beriklan di dunia digital. Salah satunya yang saya pegang sekarang itu Transmart, Transmarket Food, lalu ada Bang Mega, dan kita lagi penjajakan dengan kementerian juga, kementerian gitu. Lalu juga, selain itu juga, saya juga suka bikin konten. Ya, karena saya awal mulanya memang dari konten, jadi dulu blogger bisa dilihat di pariodevan.com, lalu juga konten di Instagram. Oh, blogger juga terlihat. Iya. Basicnya, basicnya justru dari blogger itu tadi, suka nulis, dekat dengan dunia digital, dan akhirnya justru jadi pekerjaan utama. Itu, lalu juga, tadi juga sempat disinggung juga, saya co-founder juga di startup, jadi startup video Invert ID ini, marketplace jasa video. Itu, jadi seperti Tokopedia, tapi kita jualan jasa-jasa video. Lalu ada juga female planner, female planner ini bertugas, kita punya misi untuk, banyak kan pengusaha-pengusaha wanita gitu ya, pengusaha-pengusaha wanita, kita educate supaya mereka bisa naik kelas. Bukan hanya dalam UKM, tapi bisa menjadi besar, dan bisa bersaing juga kita. Itu salah satu misi dari female planner. Bukannya sibuk ya, banyak. Wow, itu banyak-banyak kesibukannya selain menjadi pekerja, full-time, di kedua perusahaan, tadi transmedia sosial, kemudian juga ternyata sedang merimpis bisnis, dan juga seorang penulis, tau nggak bisa kebayang sih kesibukannya gimana. Nah, yang bikin aku penasaran nih, gimana sih cara ngerjain semua hal tersebut, badannya kan cuma satu nih ya, gimana, apakah membelah diri gitu, atau gimana kira-kira, Kak Mario? Oke, jadi sebenarnya kita harus punya plan ya, harus punya jadwal yang benar-benar ketat ya, jadwal, lalu yang kedua skala prioritas. Nah, mana skala prioritas itu yang penting, yang harus kita kerjakan, mana yang bisa kita tunda, dan mana yang bisa kita delegasikan, gitu. Jadi, ada beberapa pekerjaan yang saya bisa delegasikan ke orang. Saya hayat orang, dan mereka yang ngerjakan, gitu. Mana yang harus saya kerjakan pribadi, karena harus butuh sentuhan langsung dari saya, gitu. Memang harus punya jadwal dan prioritas yang ketat, gitu sih. Oke, bicara apa yang prioritas? Tadi kan ngerjain memang prioritas nih. Iya, betul. Gimana sih caranya, nih, ya kan, nimbang-nimbang mana prioritas itu yang penting, mana yang nggak penting, itu gimana, Kak Mario, ngebedainnya? Oke, jadi sebenarnya sebuah pekerjaan itu penting ya, tapi pasti ada salah satu yang prioritas banget, gitu. Jadi, saya selalu bikin skala prioritas, urgent. Urgent, urgent ini pekerjaan-pekerjaan yang harus ada deadline-nya udah mepet, contoh deadline-nya misalnya udah berapa hari, dan itu pekerjaan yang sangat penting, yang saya tidak bisa delegasikan ke sahabat saja, gitu. Dan harus saya yang kerjakan, contoh misalnya kayak meeting sama klien. Meeting sama klien, meeting sama BOD, itu saya taruh, saya bikin jadwalnya, saya list ini yang benar-benar urgent. Lalu ada yang penting, nah penting ini dia harus kita lakukan, tapi jangka waktunya masih lama, tuh. Masih satu minggu lagi, misalnya kita bikin konsep suatu strategi digital marketing, kita bikin konsep, oh waktunya masih seminggu, oke berarti saya cicil, saya cicil tiap hari, gitu. Bahkan ada beberapa pekerjaan yang bisa saya delegasikan. Contohnya kayak di Transmart, saya punya tim itu, buat megang Transmart situ sekitar 6-7 orang, jadi saya udah pila-pila. Oke, kalian kerjakan ini, 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 saya tinggal kontrol aja, gitu. Jadi saya brief mereka, saya tinggal kontrol. Itu sih, jadi mana yang bisa kita delegasikan, mana yang kita harus sangat-sangat penting, kita harus hadir, dan mana yang urgent, gitu. Itu sih Kak Rosi. Kemudian nih, kalau biasanya nih, bagi anak muda, aku pribadi ngalamin nih Kak Mario, kayak kalau bisa dikerjain besok kenapa? Enggak, gitu. Atau mungkin mentalitinya lebih ke... Menunda ya, suka menunda kerjaan. Itu yaudah, ngalir aja, gitu. Oke, ya. Biasanya sih, lalit flow, gitu ya. Iya, iya. Menurut Kak Mario nih, bisa nggak sih kita itu punya sikap ngalir aja, biar kita nggak stress dalam hidup, gitu. Atau, menurut Kak Mario, seberapa penting sih untuk mengatur jadwal, sehingga kita nggak bisa ngalir aja santui ya, kalau bahasa Inggris, gitu. Oke, iya. Jadi memang ini penyakit juga, saya sebut penyakit. Karena saya juga sempat mengalami seperti itu. Jadi, yaudah mengalir aja. Tapi, jangan salah ya, waktu itu kan berjalan terus. Tiba-tiba setahun, kamu bakal sadar. Ih, setahun ini saya nggak ngapa-ngapain. Dan itu kejadian. Itu kejadian di saya pribadi, gitu. Jadi, udah-udah mengalir aja. Dan akhirnya setelah setahun, saya coba lihat, ih, ternyata saya nggak ngapa-ngapain, gitu. Dan memang kita bikin jadwal, target, dan goal itu sangat penting ya. Jadi, kita bisa tahu. Saya setiap tahun itu selalu bikin. Dalam tahun depan itu, saya mau ngapain. Goal saya apa. Income. Misalnya goal saya income harus dapat sekian. Lalu saya punya bisnis saya berkembang. Lalu caranya bagaimana, gitu. Itu lebih baik daripada kita nggak punya plan sama sekali. Itu. Karena saya pribadi sempat, yaudah sih, mengalir aja deh. Dan waktu terus berjalan, semakin tua. Mungkin semakin tua kan. Waktu itu, waktu itu energi yang kita bisa kembalikan. Sangat berharga banget. Sayang banget kalau kita nggak memanfaatkan waktu itu. Jadi, tiba-tiba kita sudah sadar, loh kok saya skripsi nggak selesai-selesai. Loh kok saya udah setahun ini kerja gitu-gitu aja. Karir biasa-biasa aja. Ya, itu kita bisa tiba-tiba sadar seperti itu. Jadi, kenapa kita harus punya skala prioritas. Itu tadi. Sumpah deh, ini saya gilep banget sih ketika bilang. Itu tuh harus di-design semakin rupa ya. Nggak bisa yang kayak ngalir-ngalir aja gitu. Nah, itu dengerin nih para anak muda pendengar podcast setiap kita. Iya. Oke, kemudian ini nih, tadi kan dari tadi nih Kak Mario selalu menekankan untuk pentingnya untuk mengatur jadwal. Iya, betul sekali, betul sekali. Menurut Kak Mario nih, ideal time atau waktu yang paling tepat untuk bikin jadwal itu pas waktu kapalitif sebenarnya gitu. Oke, kalau saya pribadi sih punya jadwal tahunan, jadwal bulanan, jadwal mingguan, bahkan sampai jadwal harian. Serius, ini pas jadwal harian saya tulis. Jadi, misalnya kalau jadwal tahunan saya sudah bikin di Desember, kemarin saya sudah bikin lift. Ini saya mau seperti ini, 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 planning saya seperti ini, mulai dari kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi seperti apa, karir seperti apa, keluarga seperti apa, itu sudah saya lift selama satu tahun ke depan. Lalu bulanan juga saya juga, akhir bulan biasa saya bikin, bahkan harian juga saya bikin. Biasanya kalau harian itu di malam, jadi malam besoknya itu saya sudah lift, besok itu saya harus kerjakan ini, ini, ini saya lift. Jadi malam sebelum tidur gitu maksudnya? Iya, betul. Jadi saat pagi itu kita sudah terkonsep, sudah kayak terimen, oke, saya malam sudah konsep, saya akan kerjakan ini. Daripada pagi-pagi kita baru bingung, kerjakan apa ya, habis waktu justru dimikirin waktu pagi. Jadi pas pagi saya sudah langsung bangun, kayak ini semalam-semalam itu saya punya kerjaan yaitu konten, tiga konten, tiga konten dari female trainer harus naik, gitu ya. Jadi saya sudah lift dan pagi waktu bangun saya langsung kerjakan dan langsung selesai, dan gitu, dan sore saya bisa kerjain yang lain. Itu sebenarnya saya prepare dari semalam sebelumnya, jadi kita bakal lebih produktif sih, itu dari saya pribadi gitu ya. Ini serius sih, jarang aku dengar gitu saran kayak gini, kenapa sih nyusunnya itu nggak bangun tidur gitu? Kenapa harus waktu malam? Itu kenapa? Ya, itu tadi sih. Jadi kalau saya pribadi, kalau bangun tidur itu kita masih habis energi dimikir lagi kan? Kalau kita sudah plan dari semalam, kita bangun itu udah langsung, energi langsung kerja, langsung produktif, gitu sih. Jadi kita mikirnya nggak perlu dua kali, kalau kita mikirin plan, kan mikirin plan dulu baru kerja. Nah kalau kita sudah ada plannya, kita tinggal mikirin kerjaan itu tadi. Jadi energi nggak habis di pagi hari. Gitu sih. Alright. Iya. Nah dari tadi kan bicara tentang kerja, 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 kerja. Oke. Oke. Terus, kamarnya nih, bagaimana? Bagaimana, manusia punya kadar capek. Aku nggak kebayang aja sih, gimana jadi fulltimer, tapi juga punya bangun bisnis, belum lagi ngurusin keluarga, atau mungkin apa gitu ya. Iya, iya, iya. Bagaimana sih supaya tetap waras, atau hidup kita tetap seimbang? Nah, Kak Mario itu ada nggak sih kayak work-life balance tips, atau yang mungkin selama ini Kak Mario lakukan supaya tetap on the track, nggak tiba-tiba oneng gitu, hidupnya jadi seimbang. Itu gimana caranya? Itu harus sih ya, jadi harus, jadi jangan sampai kita udah kerja, 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 kena tipes. Tidak sedirian, kesepian, nggak ada yang jenguk. Aduh, sedih ya. Harus sedih banget. Soalnya kesepian itu justru bikin mood kita berantakan, kita nggak produktif, itu tadi. Jadi, usahakan selalu punya keluarga, punya waktu buat keluarga maksudnya. Jadi, punya waktu buat keluarga, yang punya pasangan punya waktu buat pasangan, kita jalan makan, itu usahakan selalu minimal seminggu lah. Kalau yang LDR, ya teleponan lah, biar bisa ngobrol, kayak gitu. Iya, tapi usahakan untuk punya waktu. Nah, kenapa? Karena dia bagaimanapun, kita ini kan makhluk-makhluk sosial. Saya sendiri pribadi selalu siapkan waktu buat ketemu keluarga, ketemu pasangan, bahkan ketemu kopdar dengan komunitas. Jadi, saya punya komunitas, saya harus mempaktifkan waktu buat kopdar. Itu, itu merefresh kita sebagai manusia tadi. Kan, nggak mungkin kita kerja-kerja terus, tapi kita juga harus pikirkan kesehatan fisik kita ya, psikis kita ya, mental kita juga, dengan bertemu orang. Masakan, makan bareng, kehangatan, bercanda, bareng teman-teman. Itu perlu sih, perlu banget sih, karena itu kayak moodbuster kita. Dan itu harus dijadwalin gitu? Harus, harus. Terus kan, usahanya kayak... Memang dalam rencanaan ya, berarti ya? Betul. Jadi, dalam satu minggu kan, saya kayak kantor saya kan, Senin sampai Jumat, satu minggu kan libur. Itu, usahakan satu hari. Kalau nggak satu minggu lah, kita usahakan, kita, setidaknya kita keluar olahraga, Ketemu jalan dengan pasangan, jalan dengan keluarga, Kumpul dengan teman, jadi usahakan setiap itu, satu hari lah gitu, buat keluar, keluar berinteraksi gitu. Gitu. Oke. Baik, jadi ini teman-teman pendengar podcast Grow Talk. Jadi, jangan lupa, walaupun sibuk kuliah, ngerjain tugas, tapi juga tetap boleh tuh, yang namanya pacaran. Gitu nggak sih? Iya, betul. Jadi, langsung kayak dikandung di perpisakaan, belajar terus, gitu ya. Tapi harus ada hangout, gitu. Dan boleh hangout ya, asal jangan berlebihan. Jadi, selanjutnya nih, Kak Mario, pernah nggak sih, ngerasain, yang namanya stuck? Artinya, kayak, kerjaan itu sebenarnya banyak banget, segambreng, ya kan, numpuk-numpuk. Tapi, memang ngerasa stuck, padahal udah tau nih, mana yang penting, ya kan, urgent. Tadi kan, urgent, kemudian, penting-penting bisa didelegasiin, penting-penting bisa ditunda, dan lain-lain. Terus, tapi karena stuck, kita itu nggak bisa ngerjain satupun pekerjaan tersebut, gitu kan. Iya, betul. Karena kita kayak bilang gitu, pernah nggak sih di momen kayak gitu, dan gimana untuk cara kita bisa pergi dari area-area itu, gitu, Kak Mario? Iya, itu sering justru. Jadi, saking banyaknya gitu ya, jadi kayak, biasanya akhir tahun ya, akhir tahun kan kita harus bikin planning buat satu tahun ke depan. Dan itu, kejar-kejaran tuh, dari sini minta, dari sini minta, dan bukan bermaksud sombong gitu ya, tapi saya cukup, cukup apa ya, cukup menonjol di kerjaan. Jadi, sering dari bos itu, karena dia udah, dia udah kayak percaya banget sama saya, semuanya-semuanya di Mario, biar Mario yang selesaikan. Jadi, ada berantakan dikit, Mario yang selesaikan. Mesti, kayak gitu. Ini yang menonjol sih, gitu ya. Iya, nggak enaknya menonjol sih, seperti itu ya. Jadi, kita kerja juga, karena saking menonjol, jadi disayang bos, akhirnya semua kerjaan bisa kasih ke kita. Tapi, kita juga harus, ini dikomunikasi juga. Tapi, mohon maaf nih, beda tisisi yang merah disayangin bos, sama sebenarnya, sebenarnya di ini, kain ya. Jadi, kayak sebenarnya bos ini antara sayang, atau sebenarnya mau... Manfaatin ya. Iya, jadi ini beda tisisi, mohon maaf. Iya, jadi kita harus tetap komunikasi ya. Kalau kebetulan bos saya, muda ya, sama-sama muda, dan umurnya nggak beda jauh, gitu nggak beda jauh dengan saya. Dan saya juga nggak panggil dia mas, gitu. Kita harus komunikasikan ke dia. Mas, saya ada kerjaan itu seperti ini, ini, ini. Kalau saya diminta seperti ini, yang ini bakal ketunda, gitu. Jadi, bisa nggak yang ini deadline-nya dimundurin, atau yang ini saya deadline-nya dimundurin, gitu. Yang penting komunikasi sih. Terus itu, kalau kita komunikasi dengan terbuka, dengan apa, mereka tuh pasti juga akan kasih, itu ya. Oh, yaudah, kamu kerjakan yang ini aja, fokus di sini. Yang ini jangan dulu, gitu. Dia pasti bakal kasih solusi, gitu. Jadi, kita yang penting satu, komunikasi, gitu. Dan ketika kita stuck, kita juga harus komunikasi. Maaf, kita nggak bisa seperti ini, gitu. Dan saya juga kadang, kalau misalnya stuck gitu, Yang saya lakukan, biasanya saya coba istirahat. Hidur dulu sebentar, dengerin musik yang kamu suka, gitu ya. Itu berlaku buat saya, sih. Ini nggak berlaku juga bisa, nggak berlaku buat kalian, ya. Kalian harus temukan ritme kalian sendiri. Apakah kalian makan? Contohnya ada temen saya itu yang suka makan. Dia kalau lagi stuck, makan ini, gitu. Kalau saya dengerin musik, apa yang saya suka, gitu. Jadi, kayak nge-refresh, gitu lah. Atau tidur-tidur sebentar, bangun udah lebih seger, gitu. Itu sih, kalau dari saya. Iya, ngomong-ngomong tentang makan yang kita suka, Masar itu stuck. Wah, enak banget, ya. Stuck terus aja, gitu. Jangan makin-makin terus, gitu. Iya, kerjaan nggak kelar, gendut, gitu. Iya, tapi jangan lama-lama, sih. Misalnya kayak stuck itu manusiawi banget. Bahkan mungkin kita sampai di tahap level yang butuh bantuan. Jangan malu melakukan itu, kita butuh bantuan. Kita bilang, aku butuh bantuan. Bilang ke teman, aku butuh bantuan. Iya, oke. Intinya kita komunikasi. Iya, komunikasi ke teman, ke pekan kerja, ke dosen. Kerjanya banyak-banyak, gini. Kita komunikasi aja terus ke keluarga, tolong bantu saya, atau gimana. Itu sih terbuka. Jadi, intinya kalau ingin escape dari stuck adalah, kita harus komunikasi, entah komunikasi untuk sekedar dikasih ngerti aja, kalau kita itu sebenarnya tidak baik, gitu. Betul. Atau mungkin kita juga bisa minta bantuan supaya kita ada yang nolongin, kan, biasa. Iya. Atau sekedar untuk ngasih tahu, gitu, ke orang-orang yang kena dampak terhadap kerjaan kita, gitu. Iya, gitu kan. Kalau biar bagian manapun kan kita manusia ya, bukan robot, gitu ya. Kita pasti ada waktu down. Dibutus pacar, down. Berantem down, gitu. Jadi ya, kita harus tetap jaga si pace kita. Jaga, tetap profesional, komunikasikan, gitu ya. Bahkan, bos ini biasanya care, gitu ya. Dia udah tahu, gitu, ini kayaknya stress. Dia ajak makan, gitu. Dia ajak makan. Nah, coba gini, rekan kerja. Kita juga harus gitu sama pewaan kita, ya. Jadi, apa ya, kayak rekan kerja kita, tim kita, gitu. Saya juga ngelihat, oh, mereka kayaknya udah mulai stress. Oke, saya ambil tanggung jawabnya. Kamu ada masalah? Iya, Kak, aku tolong dibantu ini. Oke, saya selesaikan masalahnya, gitu-gitu. Jadi, kita harus juga dua arah, lah. Oke, wow. Sepertinya mudah, ya kan? Tapi semoga bisa diantikasikan. Karena memang... Iya, tempat-tempat eksyat itu, Sati. Memcoba jujur, mengkomunikasikan ke orang, nunjukin sisi lemah kita, itu bukan hal yang mudah, sih, Kak Mario, ya. Betul. Kemudian, tadi nambahnya tentang dos, yang suka nambah-nambahin kerjaan. Iya. Tapi, kan... Kayaknya semua bos nilai seperti itu, ya. Aduh, maaf, bos. Kalau bos ngeri podcast ini, bisa... Bisa bahaya, ya. Bisa bahaya. Oke, nanti yang di awal tadi, pertemuan ini bisa di-teach, gitu, ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita plan, gue. Anyway, yang tentang tadi, bos nambahin kerjaan, kemudian tentang pentingnya ngatur jadwal. Nah, gimana sih ketika, tadi kan malam hari kita udah ngatur jadwal, sebebukian rupa, ya. Besok mau ngerjain konten, tiga, tadi kan gitu bilangnya, ya. Terus, tiba-tiba, entah gak ada angin, gak ada hujan, gitu, tiba-tiba bos nambahin kerjaan. Atau tiba-tiba orang tua, atau temen, atau keluarga terdekat, menghubungin kita, minta bantuan, dan minta sarang, gitu. Itu gimana tuh, Kak? Cara nyikapinnya, supaya kita tetap, itu tadi, produktif, tetap sesuai dengan track kita, tetap, rencana-rencana kita tercapai, gitu. Iya, ini baru aja kejadian tadi, nih. Jadi, saya lagi podcast, dapat WA, klien WA, dia mau bikin ini, di hari minggu. Dari leader, gitu, dia minta, gini. Jadi, memang, karena ada kewajiban, ya. Seperti saya, kan di perusahaan jasa. Kita agensin itu perusahaan jasa. Dan klien itu partner, yang harus kita penuhi kebutuhannya mereka, kan. Mereka butuh apa. Ya, memang mau gak mau sih, kayak sekarang ini, waktu bulan hari tanggal merah, saya harus memenuhi kebutuhan mereka, gitu. Sebagai tanggung, setelah tanggung jawab. Kayak gitu. Cuma, kita juga bisa, misalnya kayak, sesuatu itu kan, kadang-kadang, ada permintaan klien, yang masih masuk akal, kita kerjakan. Kayak kemarin itu, tiba-tiba dia minta, ini masih masuk akal, kita kerjakan. Ada yang tiba-tiba gak masuk akal, gitu. Kayak lagi musim-musim corona, contoh ini ya, contoh, tapi belum kejadian. Bagi musim-musim corona, eh, bisa gak? Kita kumpul meeting, rapat, sekarang, di sini, gitu. Kita harus berani untuk, emang komunikasi dengan tadi. Aduh, maaf, gitu kan. Jadi, kita belum, atau dia, tolong dong produksi video. Produksi video, di musim corona gini kan susah, selama cari, videografernya susah, cari ini, 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 lagi susah, gitu. Bahkan kayak kemarin gitu, saya sempat nego juga. Dan, untung, karena kita deket ya, hubungan kita deket. Kalau kita hubungan kita deket, dengan klien, dengan teman, dengan apa, itu bakal enak kok komunikasi, gitu. Selama kita bisa bantu, kita bantu, satu, tapi misalnya tidak bisa. Kita juga harus berani mengkomunikasikan. Maaf, nih. Mereka open, go. Ya udah, nggak usah. Oke, oke. Jangan kayak mendem-bendem, dan biasanya kan orang-orang kayak, ini ganggu mulu, ganggu mulu, ganggu mulu, gitu. Tapi dia, bendem aja, nggak pernah ngomong. Itu yang salah justru. Jadinya toxic. Toxic itu. Ya, jadinya penting banget, ya, untuk ngomong, ya. Intinya, jangan pun. Jadi, karena kalau sungkan, kita sendiri yang akan repot, sebenarnya. Bener nggak? Iya. Bener-bener. Oke. Nggak terasa banget, nih, ya. Aku akhirnya, ini pertanyaan yang terakhir, nih, Kak Mario. Oh, ini udah terakhir, ya? Iya, yang terakhir, ya. Nggak jam lagi, dong. Boleh, boleh, boleh. Ketagihan, ya, ngomong dulu. Iya, ketagihan, ini. Oke, anyway, my very last question. Oke, apa itu? Tadi, mau dong dibagi tips-tips, gitu, untuk anak muda Indonesia, nih, yang menjadi penggemar setiap Grootalks, gimana sih, supaya hari-harinya itu, bener-bener produktif? Mungkin ada nggak sih, Kak, poin-poin yang harus kita notice, yang mungkin kita nggak aware, dan itu ternyata penting banget untuk kita ketahui. Mau dong dibagi tips-tipsnya? Tips-tips biar produktif. Kalau versi Mario Devan, untuk give. Jadi, sih, yang pertama itu, jangan tidur kemaleman. Ini penting juga, ya. sering juga kita insomnia, gitu. Padahal sebenarnya ini, udah banyak lah, udah banyak, saya nggak perlu ngomong, tadi udah banyak riset, kalau kita tidur kemaleman, kurang tidur lah, tidak kurang tidur, itu membuat sistem imun kita menurun, dan kita jadi mudah capek dan sakit. Oh, jangan tidur kemaleman, gitu. Paling susah, ini paling susah, ya. Ayo. Yang begadang, apalagi Netflix kan, nonton, dracor-dracor sampai pagi, nah, biasanya itu, coba diperhatikan, kalian coba tes diri ke diri, kalian sendiri, kalian tidur cepat, sama begadang, besok bangun paginya gimana. Pasti, kalau itu, gampang ngantuk, mudah lelah, jam 12 siang udah, nggak bisa konsentrasi mikir kerja, udah pasti deh, coba tes diri, kalau nggak percaya. Gitu. Lalu yang kedua juga, ini bangun tidur tadi, jadi, kalian bangun tidurnya itulah, usahakan, lebih pagi, lebih bagus. Jadi, kalau yang beragam muslim, bisa bangun subuh, buat subuhan dulu, gitu. Atau kata-kata-kata ini, supaya rezekinya nggak dipotek ayam. Itu betul, ya. Itu betul. Itu betul, dan karena secara metabolisme kita, ya bangun pagi itu, proses di dalam tubuh kita jadi lebih seger, gitu. Bangun pagi, kita sudah beraktifitas. Saya biasa gitu, jadi, saya kan kerja masuk kantor itu, jam 10-an lah, benar-benar aktif. Pagi-pagi, saya bangun dulu kerjain, kerjaan yang tadi, beberapa startup saya, itu saya kerjakan pagi, gitu. Jangan colong-colong, jadi bedakan, kalau kamu kerja di perusahaan, waktu jam kantor, ya benar-benar fokus di jam kantor itu. Nah, dan gimana, bisnis kamu, ya bisnis kerjakan waktu pagi, atau pulang, kantor tadi. Oh, oke. Jadi, intinya harus, bisa nggak sih, misalnya, bangunnya itu, sebangun-bangunnya gitu loh, kayak, misalnya udah bangun pagi, ini yang aja, tapi ngasih, matang itu udah me-like, tapi langsung pegang handphone, langsung scroll, upload, lihat metode, nge-tek, nge-tek, gitu, bisa juga gitu nggak sih? Ya, pasti bakal, ya boleh-boleh aja sebenarnya, tapi kan bisa bikin kita nggak produktif, sayang aja. Waktu yang berguna, kita scroll-scroll satu jam itu, itu bisa kita gunakan buat, melakukan, kalau saya kan, bisa saya bikin konten satu, dalam waktu satu jam gitu, jadi sayang banget. Jadi, ya meminimalisir, sosial boleh, tapi ada waktunya. Oke, ada dikit lain? Oke, yang ketiga, tadi sudah dua, yang ketiga itu, olahraga sih. Nah, di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang, itu pepatah-pepatah dulu, tapi memang, kalau kita sehat, olahraga pasti lebih produktif sih. Jadi yang, kayak, kayak tadi ya, kalau saya coba, bisa dicoba pribadi, olahraga, dan tidur cukup, pasti kalian waktu bangun pagi, sampai malam, saya meeting, meeting kerjaan, karena saya, selesai kantor gitu, malamnya masih meeting, ketemu orang, itu sampai jam 9 itu, masih bisa, konsentrasi mikir. Serius. Olahraga, itu semua, blablabla, tapi ketika kita, kurang tidur cukup, kurang makan yang bergisi, dan, olahraga itu, jam-jam sore gitu, udah pulang ya, udah pulang, udah capek, udah capek. Olahraganya, apa nih Kak, senam jari? Olahraga, kalau bicara olahraga sih, justru, yang paling dianjurkan sih, nggak, olahraga berat ya. Satu, nggak olahraga berat, karena, tubuh kita itu, udah, tidak bisa menerima lagi, olahraga yang berat, kalau sudah, bukan atlet lah. Kita olahraga, yang paling mudah gini, jadi, ketika saya berangkat ke kantor, saya jalan. Jalan kaki? Jalan kaki, jadi, dari, tempat tinggal, jalan, itu sekitar satu kilo, itu udah termasuk olahraga ringan, gitu. Jalan, bersepeda, jogging, itu olahraga ringan, yang, menyehatkan, gitu. Karena, justru kalau olahraga berat, kita lakukan, ya, kita kan banyak informasi ya, ada beberapa, kayak, artis-artis juga lah, akhirnya meninggal di usia muda, karena, olahraga berat. Itu tadi. Justru, lebih baik usahakan, yang olahraga yang ringan aja, tapi berimpak pada kesihatan kita. Itu sih. Nah, bener banget tuh, guys. Jadi, dengan rumah, sebatas olahraga, jempol doang, atau scroll, scroll, tapi harus melibatkan seluruh fisik, ya, artinya kaki, tempat, dijerahin, gitu. Jalan, paling mudah sih jalan, paling mudah jalan. Kita usahakan, jangan manja lah, misalnya pergi ke minimarket aja, naik motor, jalan aja. Saya biasanya jalan. Itu olahraga yang, olahraga yang paling mudah dan murah deh. Oke. Dan, lanjut ya, jalan yang keempat sih, sarapan ya, sarapan, makan, tadi juga saya sudah sebut teringgung, makan lah, makan yang bernutrisi, jangan hanya mie doang, gitu. Mie instan nih maksudnya. Mie instan, boleh aja. Boleh-boleh aja, tapi, jangan terlalu sering, dan kita harus mix. Saya paling suka itu kayak, salad, ada salad buah, sayur itu, penting banget, gitu ya. Jadi, yang bernutrisi itu, bisa dikit, tenaga kamu itu, oke lah, bisa ostentasi sampai, malam, gitu. Lalu, cepat aja ya, biar ini ya, yang kelima tadi, duluin kerjaan yang penting. Nah, ini udah sempat saya, singgung banyak nih, yang tadi. Jadi, kita harus, duluin kerjaan yang penting, biar tadi, nggak stuck. Karena, kerjaan ini, kita itu bukan, makhluk-makhluk yang digital multitasking. Jadi, kalau saya sedih dari sih, nggak ada orang yang bisa multitasking. Itu. Juga malah menghabiskan energi. Selesai nggak, capean iya, gitu. Jadi, fokus dulu yang mana yang penting, prioritasnya, kerjakan dulu satu, bantu, kedua, ketiga. gitu. Oke. Lalu, yang ke-6 itu, kayak tadi, saya sudah sempat optimalkan waktu pagi tadi. Jadi, yang tadi pagi, kita langsung kerja. Bisa kerja, kita mulai dari, yang berat dulu, kita coba selesaikan. Karena, biasanya yang paling pagi itu, energi kita paling, ini ya, paling, karena kita baru bangun tidur, lagi seger-segernya. Nah, lagi seger-segernya, langsung, langsung kerjakan yang kerjaan, yang kita anggap, dalam satu hari itu, paling, berat. Itu yang harus kita kerjakan. Oh, gitu. Jadi, malah, gitu, pagi itu dioptimalin, buat ngerjain yang paling berat, dan paling mendesak, gitu ya. Iya, betul. Karena ya, pas itu, energi kita lagi, benar-benar, penuh-penuhnya, gitu. Jadi, kerjaan bakal lebih ringan. Daripada kita coba, menunda, kita kerjain malam. Sori, ini saya, oke, pas malam, karena udah kecampean, besok deh. Iya, besok deh, besok deh, akhirnya gak selesai. Benar-benar, benar-benar. Oke. Dan yang terakhir. Oh, itu ada lagi? Oke. Yang terakhir. Yang terakhir, terakhir. Oke, yang terakhir. Terakhir ini sih, bikin tempat, kerja kamu tuh, nyaman buat kamu. Ini sangat penting sih, karena kita menghabiskan waktu, lumayan lama, di tempat kerja. Kayak sekarang ini, lagi work from home ya. Kerja di rumah ya. Kerja di rumah, jadi, di ruangan kita di kantor, itu selalu usahakan, terhadap kerja kita itu nyaman. Jadi, saya, tepat, kemarin tuh, karena ada arahan dari pemerintah, kita harus kerja di rumah 2 minggu, bakal bisa diperpanjang. Saya langsung merubah ruangan di kamar saya. Memang berapa lama di situ ya. Jadi, saya mulai tata, beli beberapa pernik, karena, kalau kita nyaman kerja, kita pasti bakal lebih produktif sih. gitu. Oh, oke. Jadi, berpengaruh banget ternyata, suasana tempat kerja ya. Jadi, misalnya, anak kos-kosani, kan lagi kuliah, terus kerja di kasur. Gitu. Wah, masih tidur, serius. Percaya sama saya. Iya. Percaya, udah paling percaya sama saya. Jadi, saya ini, kalau misalnya, bangun, karena saya lagi work from home ya, itu kasur langsung saya naikin. Jadi, saya langsung kerja di meja, ada mejanya. Jangan sekali kerjain di kasur. Oke, jangan sekali kerjain di kasur. Masa itu bukan tempat kerja. Kalian bisa ekspor sendiri ya. Coba sih, saya kerja di kasur itu, bisa tahan berapa lama? Gitu aja, pakai stopwatch. Jadi, itu nggak apa-apa. Sama, kalian kerja di kursi, dan tempat meja gitu. Kalau kalian nggak percaya ya, kalau nggak percaya sama saya, buktikan sendiri. Kalau di tempat tidur itu, kebiasaan bakal tiba-tiba, rebahan, scotch roll, lah, kok udah sore, nggak selesai. Seperti itu sih. Jadi, kita harus bikin memang, tempat kerja kita, senyaman mungkin. Kalau bisa beli tumbuh-tumbuhan yang hijau, hijau itu seger. Kayak semacam sohon jati. Begede ya, tapi di kamar. Jadi, kayak pahannya tuan kaktur, gitu-gitu ya, atau ilalang-ilalang gitu. Ya, banyak kan sekarang yang kayak, kecil-kecil di pot, warna hijau, itu banyak. Itu seger, kita mandang itu enak. Bisa ditaruh di meja, bisa ditaruh di sudut ruangan kamar. Gitu sih. Tambah ditambah foto-foto, pecar, jangan sampai foto mantan gitu. Kalau foto mantan, jadinya, gak betah justru itu. Nangis, juga nangis. Kenapa diputusin ya. All right. Jadi tadi itu tujuh tips, guys, dari Kak Mario. Tadi ada, dibilang, jangan tidur kemaleman. Kemudian juga, kalau bisa bangunnya itu, jangan sebangun-bangunnya. bangunnya bangun pagi, sepagi mungkin sebelum, rezekinya di patok ayam. nomor 2, yang ke-3, diluangin waktu. Olah rada. Kemudian, yang keempat tadi, jangan lupa sarapan. Makannya bergizi. Jangan cuma sekedar sarapan ya, tapi harus makannya bergizi. Dan ini paling sulit nih, sebenarnya Kak Mario, karena, aku masih ingat banget waktu kuliah, dengan budget limit, gitu, dan juga ada indikasi malas. Jadi, trendnya itu, dirapal sama makan siang, atau sebutannya brunch. Trendnya tuh begitu, gitu, tapi tidak-tidak, tetap aja. Kemudian, yang ke-3, diluangin kerjaan yang penting, dan berat di pagi hari, ya. Dan, sehingga yang ke-6, optimalkan waktu pagi, dengan kerjaan-kerjaan yang penting tadi. Jangan suka nunda, gitu. Iya, betul. Kemudian, yang terakhir, mulai taruh tubuh-tubuhan, di tempat kerjaan. Supaya tempat kerja kita, jadi nyaman, dan bikin semangat. Iya. Right. Ingat, ingat, ingat ya, tempat tidur itu buat tidur, bukan buat kerja. Ingat. Oke, itu adalah salah satu last statement, ya, dari kamarnya, kita ingat-ingat, bahwa tempat tidur, kasur selayaknya jadi tempat tidur, bukan untuk tempat pekerja. Walaupun kita, rolin kosnya cuma 3x4, misalnya, harus diatur sedemikian rupa, supaya tetap nyaman, di situ untuk kerja. Insultasi, misalnya. Oke, kamarnya, makasih banyak, sudah berbagi sore, pagi ini, senang banget, bisa ngobrol banyak, tentang bagaimana sih, menjadi anak muda, yang produktif, walaupun saat ini, trennya lagi, Rasimicin yang suka rebahan, kayak gitu. Aku yakin banget, ini saat, buat para pendengar setiap kita, dan semoga sukses ya, Kak Mario. Sama-sama, terima kasih. Oke guys, terima kasih banyak, sudah dengerin podcast kita, pada pagi hari ini, terus, pantengin, podcast kita selanjutnya ya, dengan topik-topik seru lainnya. Saya Rasim, mau nunggu diri, bye-bye. Terima kasih guys, sudah mendengarkan Grow Talks, kita kali ini ya. Kalau kamu merasa, podcast ini bermanfaat, please share ke teman-teman kamu, lalu jangan lupa subscribe, dan komen, untuk request tema, yang ingin kamu dengarkan. Dan juga, don't forget to follow, akun Instagram kita, di at grow2give underscore ID. So, bye-bye, and see you on the next Grow Talks. Tunggu bareng, bersama Grow2Give Indonesia. Grow bigger, to life better. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax